Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya Coba lengkapilah bagian berikut ini Benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi tiga Padat, cair, dan gas Benda padat memiliki bentuk tetap Benda cair mengikuti bentuk wadahnya Benda gas mengikuti bentuk wadahnya Contoh benda padat adalah meja, kursi, dan batu Contoh benda cair, air, kecap, dan sirup Sedangkan contoh benda gas adalah udara, awan, dan asap Lakukan secara berkelompok Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut Tabel pengamatan Lokasi pengamatan Misalkan saja Ruang perpustakaan Benda yang diamati Yang pertama adalah kursi Bahan pembentuknya Kayu Wujud benda padat Fungsi benda Sebagai tempat duduk Kemudian Benda yang kedua adalah rak buku Bahan pembentuk kayu Wujudnya padat Berfungsi sebagai tempat menyimpan buku Kemudian yang ketiga tempat sampah Bahan pembentuknya plastik Wujudnya padat Dan berfungsi sebagai tempat membuang sampah Kemudian yang keempat adalah buku Bahan pembentuknya kertas Wujudnya padat Dan berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan Kemudian yang kelima meja Bahan pembentuknya kayu Wujudnya padat Berfungsi sebagai tempat membaca dan menulis Kemudian yang keenam adalah peta Bahan pembentuknya kertas Wujudnya padat Berfungsi untuk menunjukkan lokasi suatu tempat Dan yang terakhir Komputer Bahan pembentuknya plastik Dan besi Wujudnya padat Berfungsi sebagai pengolah informasi Tuliskan dalam bentuk cerita Tentang wujud benda di sekitarmu Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca Manfaat benda beraneka wujud Suatu hari Dayu berkunjung ke rumah Siti Dayu ingin belajar tentang wujud benda bersama Siti Siti menjelaskan bahwa kita dapat menemukan berbagai macam benda di lingkungan sekitar Wujud benda ada tiga yaitu padat Cair dan kers Setelah mendengarkan penjelasan dari Siti Dayu menanyakan tentang manfaat keragaman wujud benda Siti menjelaskan bahwa benda-benda yang berada di sekitar kita dibuat dari bahan yang disesuaikan dengan kegunaannya Kita harus bersyukur Tuhan menciptakan benda-benda dengan beragam wujudnya Dengan wujud yang berbeda Aneka benda di alam saling melengkapi Misalnya saja dalam membuat sebuah bangunan Kita memerlukan campuran batu bata Pasir, semen, dan air Agar batu bata dapat merekat dengan kuat Batu bata tidak akan dapat merekat dengan kuat tanpa semen Dan semen tidak akan jadi perekat yang baik tanpa air Ini hanya sebuah bentuk cerita ya Kalian bisa membuat bentuk cerita yang lain Siti sudah memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi Semua timbangan berwujud benda padat Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Tidak ya Ada beberapa satuan masa yang sehari-hari disebut berat Seperti kilogram, krem, dan oms Ketiga satuan ini saling berhubungan Lakukanlah percobaan berikut Percobaan menimbang dengan timbangan kue Perhatikan berat benda 1 kilogram dan 1000 krem Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Coba perhatikan gambar berikut Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 oms Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram Nah sekarang tentukanlah satuan berat yang tepat Tentukanlah satuan berat yang tepat Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram 5. Ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak Mari berlatih menimbang badan Gurumu telah menyiapkan timbangan badan Lakukan secara berkelompok Langkahnya sebagai berikut 1. Timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran 2. Catat hasilnya di dalam tabel 3. Urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat Misalkan saja ya 1. Deni berat badan 30 2. Adi berat badan 33 3. Fiko berat badan 35 4. Nino berat badan 39 Kemudian 5 5. Farid berat badan 42 Dan yang terakhir Ali berat badan 45 Ini hanya sebuah permisalan Kalian bisa mengukur berat badan teman kalian masing-masing Lani sering membantu ayahnya menjaga pokok Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan Orang tua Lani cukup berada Namun Lani anak yang sederhana Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta Diskusikan dengan teman di kelompokmu Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana Rendah hati Dilingkari ya Mubazir Tidak Pelit Tidak juga Secukupnya Benar, jadi kita lingkari Purus Tentu saja tidak Kemudian berlebihan Tidak juga ya Cermat Betul, yuk kita lingkari Kemudian berbagi Ya, kita lingkari Sombong Tidak Hemat Tentu saja kita lingkari Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Hidup sederhana membawa banyak manfaat bagi manusia Hidup sederhana mengajarkan seseorang untuk rendah hati Menggunakan secukupnya Mau berbagi Cermat dan disiplin Dengan demikian kebutuhan hidup tercukupi dengan baik Coba diskusikan bersama temanmu Diskusi tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari Pola hidup sederhana tidak hanya berlaku di lingkungan rumah Tetapi harus pula diterapkan di sekolah Beberapa contoh perilaku menunjukkan pola hidup sederhana di sekolah antara lain 1. Wajar saja dalam berpakaian Sesuai dengan pakaian seragam sekolah yang telah ditentukan 2. Tidak memamerkan kekayaan orang tua di depan teman-temannya 3. Memiliki peralatan sekolah yang sewajarnya 4. Tidak menghamburkan uang untuk hal yang tak perlu 5. Bila ada jam pelajaran kosong Karena gurunya berhalangan Waktu yang kita miliki sebaiknya dimanfaatkan Untuk belajar mandiri 6. Tinggang rasa bila ada teman yang kurang mampu Oke sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 Bye